Bapak Bupati Purwali Mangda Matur yang mengucapkan di Indonesia, yang terhormat Bapak Kepala Yunus Pendidikan dan Pendidayaan Provinsi Sulawesi Barang, yang terhormat Bapak Kepala Yunus Pendidikan dan Pendidayaan Provinsi Sulawesi Barang, Kepala Yunus Pendidikan dan Pendidayaan Purwali Mangda, serta para CEO atau Direktur Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta Sporsorsif yang kami hormati, serta para Pengawas Satuan Pendidikan dan Bapak Kepala Sekolah, para undang-undang sekalian yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. SMK Negeri 1 Polman yang beralamat di jalan KH Agus Salim No. 1 PK Batak Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ini adakan kegiatan Job Fair dan Expo SMKN 1 di Polewali Mandar. Kegiatan ini berlangsung di lapangan outdoor SMKN 1 Polewali selama 3 hari mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember tahun 2023, selebesmagazine.com. Kepala UPTD SMK Negeri 1 Polman, mustari menuturkan jika acara Job Fair dan Expo ini didukung oleh 43 mitra dunia usaha dan dunia industri, dan diharapkan para siswa sudah bisa menentukan langkah setelah lulus, antara berkuliah, bekerja, atau membuka usaha secara mandiri. Pelaksanaan kegiatan Job Fair dan Expo ini melibatkan perusahaan swasta untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud, Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hamid Har, SPD, MPD, secara resmi membuka kegiatan Job Fair dan Expo SMKN 1 Polewali Mandar. Kegiatan ini berlangsung di lapangan outdoor SMKN 1 Polewali selama 3 hari mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan Job Fair dan Expo ini melibatkan perusahaan swasta untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. SMKN 1 Polman telah menandatangani MOU 43 mitra usaha dan yang hadir tadi hanya sekitaran 17 lebih dan 5 diantaranya menyatakan siap menerima alumni SMKN 1 Polman. Bahkan ada salah satu perusahaan industri yang siap menerima satu kelas yaitu kelas Alfamau. Tandas Mustari Tahun 2023 yang merupakan gerak karya bagi situasi SMK Negeri 1 Polewali. Tidak, pelaksanaan Job Fair di SMK Negeri 1 Polewali adalah salah satu bentuk sinergitas antara bursa kerja khusus atau burtaka, SMK Negeri 1 Polewali dan dunia usaha dan dunia industri di dalam manifestasikan usia angkatan kerja khususnya alumni SMK Negeri 1 Polewali dan pada umumnya usia angkatan kerja dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Empat, sebagai laporan dan informasi kepada Bapak Gubernur atau Bapak Bupati serta Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, pada hari ini ada 17 mistrah dunia usaha dan dunia industri yang untuk berpartisipasi di dalam menyediakan rekubmen dan informasi kerja dalam kegiatan Job Fair di SMK Negeri 1 Polewali tahun 2020-2023. Selain itu, ada 15 muka ini yang ikut menggelam karya sebagai gambaran bahwa alukni SMK Negeri 1 Polewali memiliki kemampuan berlindungan usaha setelah tambah. yang terima SMK Negeri 1 Polewali memiliki kemampuan berlindungan usaha setelah tambah. berpartisan, aktivasi kehidupan lembaga, bisnis cerita dan pemasaran, desain komunikasi visual, desain pemodelan dan informasi bangunan, dan yang terakhir adalah permasi klinis. Dari enam kompetensi keahlian yang ada, Alhamdulillah, SMK Negeri 1 Polewali telah melakukan penyandatanganan atau MUU kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri sebanyak 43 buli. Dari 43 buli tersebut, sebahagian besar telah memperkerjakan aluni SMK Negeri 1 Polewali dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, Pendidikan dan Kehidupan 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 Barat, bahwa Alhamdulillah ada satu perusahaan yang setiap tahunnya itu merekrutkan penyandatangan siswa sebanyak 32 satu kelas, yaitu kelas Al-Kheman. Pada persanan Jopair Expo 2023, SMK Negeri 1 Polewali kali ini kembali hadir ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya juga, menyediakan rekrutmen tenaga kerja dan informasi kerja untuk aluni SMK Negeri 1 Polewali. Insya Allah, ke depan SMK Negeri 1 Polewali terus aktif merangkul dunia usaha dan dunia industri untuk merancang kerjasama, saling menguntungkan antar sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri melalui kerjasama. kami harap para dunia usaha dan dunia industri akan terus menyiapkan tempat praktik siswa kami atau praktik atau kerja lapangan baik siswa kami ataupun guru-guru kami yang akan memberi dampak positif bagi peningkatan kompetensi dan kemampuan siswa-siswi SMK Negeri 1 Polewali perlu kami sampaikan bahwa SMK Negeri 1 Polewali setelah menjadi alumi dibersiapkan untuk siap bekerja dan memenuhi sentang dan berpartisipasi pada dunia terhadap rekrutmen tenaga kerja yang handal. selain itu bagi siswa yang akan melakukan pendidikan keperguruan tinggi bagi siswa yang melakukan keperguruan tinggi kami juga sudah melakukan hal-hal yaitu melaksudkan kerjasama dengan perguruan tinggi lokasi dan universitas tinggi maupun universitas swasta Bapak Bupati Atau dan Bapak Paladines Pendidikan dan Kebudayaan Perpensi Tersebarat yang saya hormati melalui kesempatan ini kami menampaikan kepada lembaga dunia usaha dan dunia industri yang hadir dalam kegiatan ini agar berkenan membuka pintu lebar-lebar dan siap untuk menerima tahunnya SMK Negeri 1 Polewali perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Alhamdulillah pada hari ini juga ada penerbanganan MU dengan pihak Bank BPM Bapak dan Ibu sekalian yang selamat berbahagia pada akhirnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membuka acara Jafai dan Esbo SMK Negeri 1 Polewali tahun 2003 pada hari ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang selamat berbahagia tentunya saya mewakili daripada keluarga besar SMK Negeri 1 Polewali menyampaikan permohonan maaf kepada para undangan yang hadir pada kesempatan ini di mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu mohon dimaafkan karena itu adalah di luar kesengajaan dan di luar kesengajaan dan di luar kesengajaan dan saya menyampaikan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga dan sebesar-besarnya akhirnya setelah sejujurnya beriwakili Wallahu'ala wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi SMK Negeri 1 Polewali Anak Bang Tabungan Negara Cabangna Polewali Mandar Poleri Kepala Nabang Tabungan Negara Tomalabita Muhammad Haris Ali Penandatanganan MOU SMK Negeri 1 Polewali Dengan dunia usaha dan dunia industri Sekaligus sambutan dari Bank Tabungan Negara Cabang Polewali Mandar Pimpinan Bank BDN Bapak Muhammad Haris Ali Kepada Bapak Dengan hormat Bismillah Terima kasih atas dukungan Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Saya memberikan bahayu Yang Terhormat dan kita hormat semua Bapak Bipati Kuali Wali Mandar Bapak Keputu Bapak Resta Pahali Jal Bapak Keputu Bapak Resta Pahali Di acara Yang jelas oleh SMP Negeri 15 Yang menghormati Bapak Keputu Bapak Keputu Yang menghormati Yang menghormati Yang berjalan Danara kerja Penjabat dari dan senantiasa mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala kecara Jovem dan Expo tahun 2023 yang disana oleh SMK di Kisah Pukul Benda Mandar kita buka dengan bersama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim demikian Mustafa Kamal dan Arvan dari tim Selebes Magazine Biro Subar memberitakan